Temuan Arca Doarapala dan Arca Kepala Naga di Desa Podorejo, Kecamata Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung menarik minat tim survei Pusat Geologi Bandung untuk melakukan riset di lokasi temuan. Mereka melakukan pemetaan untuk mengetahui kandungan isi tanah di lokasi tersebut. Dengan menggunakan alat khusus, tim melakukan scanning di sisi timur dari lokasi temuan Arca. Tim tersebut menggunakan dua alat dalam melakukan pemetaan ini. Mereka melakukan metode gradiomagnetik dan georadar, guna mendeteksi jenis batuan atau kandungan pada lapisan dangkal tanah. Hasilnya mereka menemukan 20 anomali. Temuan ini tersebar di lokasi studi dengan luasan area mencapai 14x30 meter. Meski mencatat adanya anomali, namun tim masih belum bisa memastikan jenis anomali tersebut. Mereka membutuhkan waktu beberapa hari untuk menganalisa dan mengetahui hasilnya. Anomali yang ditemukan ini bisa berbentuk arca, struktur bangunan atau benda lain. Hasil dari penelitian ini rencananya akan diserahkan ke instasi terkait untuk keperluan proses ekskavasi. Kenapa kita pakai dua metode ini? Karena ini adalah salah satu metode yang bisa mendeteksi benda di kedalaman dangkal ya. Jadi memang kita targetkan bahwa anomali yang muncul nanti itu merepresentasikan adanya benda-benda yang kemungkinan bernilai sejarah di sekitar desa Podorejo ini. Hasil teman sementara gimana mas? Untuk hasil sementara kita masih harus melakukan prosesing terlebih dahulu mas. Jadi untuk saat ini kita itu baru mendapatkan data mentah. Nah data mentah tersebut nanti akan kita olah beberapa hari kemudian mungkin kita akan sampaikan hasil dari penemuan kami. Beberapa anomali sudah kami tandai tadi di catatan dan kemungkinan nanti anomali-anomali tersebut perlu kita verifikasi dulu dari pengolahan data. Dan barulah kita bisa expose hasilnya. Jadi anomalinya berupa gimana mas? Deskripsinya seperti yang mas? Ya. Jadi kalau anomali itu kita tadi temukan ada beberapa anomali yang cukup tinggi ya. Jadi anomali cukup tinggi itu. Di sini kan kebetulan arca yang ditemukan itu batunya andesitic ya. Jadi andesit itu punya respon anomali yang tinggi. Jadi memang anomali-anomali tersebut yang jadi interest kami nantinya. Ada berapa desit tadi? Tadi totalnya itu cukup banyak emang saya sendiri tidak hitung. Jadi tadi saya hanya fokus untuk mencatat saja di lokasi mana-mananya. Dan nanti tentu saja setelah dilakukan processing lah kita baru bisa menyampaikan, mengekspos ke teman-teman semua. Sebelumnya dua buah arca yakni dua rapala dan arca kepala naga ditemukan warga saat sedang membangun gudang masjid. Kedua arca ini diduga kuat merupakan salah satu bagian dari sebuah candi ataupun tempat suci lainnya. Hingga saat ini kedua arca tersebut disimpan oleh warga setempat. Dari Tulung Agung, Soeji Pamukas, KSTV